Baru-baru ini media di seluruh dunia dihebohkan dengan pokoknya seorang selebgram asal Hongkong yang bernama Abby Choi. Pembelajaran tersebut ternyata dilakukan oleh mantan suaminya sendiri yang bernama Alex Kong, 28 tahun, beserta dengan keluarga sang mantan suami. Dan tidak hanya itu, untuk menghilangkan jejak para pelaku dengan keji memiliki dinasa Abby dan mematuhi milik Abby. Sampai saat ini polisi masih terus mencari tubuh Abby di semua tempat karena para pelaku yang tidak kooperatif dengan pihak kepolisian. Berikut ini adalah berita perkembangan kasus Abby Choi. Abby Choi berusia 28 tahun. Ia merupakan seorang selebgram asal Hongkong yang memiliki jumlah pengikut lebih dari 100 ribu orang. Menurut laporan media Hongkong, Abby merupakan putri dari keluarga kaya raya yang mempunyai bisnis di bidang konstruksi Tiongkok dan memiliki kekayaan bersih pribadi senilai 100 juta dolar Hongkong atau sekitar 195 miliar rupiah. Abby Choi merupakan sosialita yang juga sering menghadiri acara fashion internasional seperti Dior dan Paris Fashion Week. Ia juga sering muncul di sampul majalah mode berkelas internasional dan sering dipuji karena selera fashionnya yang bisa memadu padankan fashion yang biasanya bertabrakan. Oleh karena itu, ia sering disebut penentu trend sejati atau trendsetter oleh majalah-majalah internasional. Tidak hanya itu, Abby juga diketahui sebagai salah satu pendiri organisasi amal paumes yang bergerak di bidang penyelamatan hewan di Hongkong. Kehidupan Abby terlihat sangat sempurna. Memiliki paras yang cantik, karir yang cemerlang, dan rumah tangga yang bahagia, Abby diketahui menikah dengan laki-laki yang bernama Tam Chukwan pada 2016 silam. Abby dan Tam telah memiliki dua orang anak, namun pernikahan Tam dan Abby diketahui tidak digelar dan didaftarkan secara resmi. Namun meski demikian, rumah tangga Abby dan Tam sangat jauh diterpah gosip yang tidak sedap. Tam Chukwan diketahui bukan orang sembarangan. Ia merupakan putra dari pemilik Tam Jai Yunan Miksian yang sangat terkenal di Hongkong yang kini telah memiliki 156 cabang restoran di seluruh dunia. Namun mempunyai karir yang dimimpikan oleh banyak orang dan keluarga kecil yang sempurna, tidak lantas menjauhkan Abby dari orang-orang yang hanya memanfaatkan apa yang dimilikinya. Hal ini terbukti dari kematian tragisnya. Pada Rabu 22 Februari 2023 lalu, Abby Choi dilaporkan hilang oleh suaminya Tam Chukwan. Sesuai prosedur, polisi pun menginterogasi orang-orang terdekat Abby Choi, termasuk mantan suami Abby yang bernama Alex Kwong, 28 tahun. Diketahui Abby dan Alex menikah ketika usia Abby baru memasuki 18 tahun. Dari pernikahan itu, Abby dan Alex memiliki dua orang anak yang berusia 10 tahun dan 8 tahun. Kedua anak tersebut diasuh oleh Abby dan suami baru Abby, Tam Chukwan. Menurut keterangan para saksi, hubungan Alex dan Abby masih terjalin baik. Abby dikabarkan masih terus membantu keluarga Alex secara finansial. Abby juga ikut membantu mantan iparnya membeli sebuah rumah. Seperti yang diketahui harga rumah dan tanah di Hong Kong terbilang sangat mahal dibandingkan negara-negara lainnya. Namun kendati demikian, dalam interogasi polisi terhadap Alex dan keluarganya, polisi merasakan sesuatu yang tidak wajar. Oleh karena itu, polisi kemudian menyambangi kediaman keluarga Alex. Naasnya setelah dua hari berselang setelah laporan orang hilang, pada 24 Februari 2023, jenazah Abby Choi ditemukan telah diketahui di sebuah rumah sewaan tiga lantai di distrik Lung Meng Suen di Taipo, pinggiran kota Hong Kong yang berbatasan dengan negara China. Rumah tersebut diketahui di sewa atas nama mantan ayah mertua Abby, Kuong Kau yang berusia 65 tahun. Dalam penyelidikan lebih lanjut, di dalam rumah tersebut, polisi menemukan bagian tubuh Abby yang telah diketahui. Sebuah teman yang masih terbalut rambut ditemukan di dalam sebuah panci besar dengan potongan sayuran di dalamnya. Dalam panci kedua, polisi menemukan bagian dari tubuh milik Abby. Sementara itu, bagian Abby Choi ditemukan di dalam lemari es. Di rumah sewaan tersebut, polisi juga mendapat barang-barang Abby seperti kartu identitas dan tas tangan berwarna ungu. Selain itu, polisi juga mendapati beberapa barang bukti lain seperti alat penggiling daging, dua macam pisau daging, gergaji listrik, palu, pelindung wajah, dan jas hujan warna hitam. Dengan ditemukannya ke atas Abby Choi, maka polisi hingga kini masih mencari bagian tubuh dan beberapa bagian tubuh lainnya yang masih hilang. Setelah barang bukti tersebut ditemukan oleh polisi, polisi langsung menangkap lima orang tersangka yang adalah sebagai berikut. Mantan mertua Abby Choi, Kwong Kau, 65 tahun. Kwong merupakan mantan sersan polisi yang diberi penghargaan medali pengabdian panjang kepolisian Hong Kong pada tahun 2001. Namun, ia mundur dari kepolisian pada 2005 setelah diduga terlibat dalam sebuah kasus. Selanjutnya, polisi menangkap Alex Kwong, mantan suami Abby. Disebut oleh media lokal Hong Kong, Alex merupakan seorang pengangguran yang kabarnya telah dicari polisi selama bertahun-tahun karena kasus penipuan. Penipuan tersebut bermodus bisnis investasi emas dari tahun 2014 hingga 2015. Alex dilaporkan telah menipu beberapa korban dengan total kerugian senilai 5 juta dolar Hong Kong atau setara dengan 9,7 miliar rupiah. Alex Kwong juga mempunyai hutang lebih dari 1,6 juta dolar Hong Kong atau setara dengan 3,1 miliar rupiah. Pada hari Sabtu, Alex Kwong ditangkap polisi di pelabuhan Tung Chung. Alex berencana melarikan diri dari Hong Kong menggunakan speedboot. Ketika ditangkap, Alex diketahui membawa beberapa jam tangan mewah dan sejumlah uang dengan nilai 4 juta dolar Hong Kong atau setara dengan 7,8 miliar rupiah. Kemudian, Anthony Kwong, 31 tahun. Ia merupakan kakak dari Alex Kwong. Selain itu, ia juga masih bekerja sebagai supir pribadi Abby Choi. Namun, seperti halnya saudaranya, Anthony juga bermasalah dengan uang. Ia diketahui mempunyai hutang kepada bank senilai 130 ribu dolar Hong Kong sejak tahun 2019. Jenny Lee, 63 tahun. Ia adalah ibu dari Alex dan mantan ibu mertua Abby Choi. Jenny merupakan seorang pensiunan yang dikabarkan menyatakan bangkrut pada tahun 2017. Yang terakhir adalah Ng Yung Yung, 47 tahun. Ng Yung Yung merupakan pacar gelap ayah Alex. Nama lengkap Ng Yung Yung tidak diungkap oleh polisi. Ia disebut sebagai seorang tukang pijat di sebuah panti pijat di distrik Prince Edward. Beberapa laporan mengatakan ia menjalin hubungan dengan Kwong Kau selama 6 bulan. Polisi menemukan Ng Yung Yung pada hari minggu di jalan Sim Sa Sui dan menahannya. Dalam keterangan pihak kepolisian, para pelaku yang ditangkap mempunyai peran masing-masing. Polisi menyatakan bahwa mantan mertua Abby Choi, Kwong Kau, merupakan perencana dalam penyelidikan sadis ini. Sedangkan Alex adalah penyerang dan orang yang mempunyai si Abby dibantu oleh kakak Alex, Anthony. Anthony juga diketahui sebagai supir pribadi Abby. Ia bertugas menculik Abby. Menurut kepolisian kala itu sebelum Abby Choi menghilang, Anthony diketahui berkendara ke rumah Abby dan dengan menggunakan alasan untuk menjemput putri Abby, ia kemudian membawa Abby. Kemudian Jenny Lee diketahui menutup-nutupi kejahatan suami dan anak-anaknya. Yang terakhir adalah pacar gelap Kwong Kau yang diketahui membantu Kwong untuk menyewa rumah yang akan digunakan untuk Abby Choi. Dari penemuan jenazah di rumah tiga tingkat tersebut, tim forensik menyimpulkan bahwa kematian Abby Choi akibat pukulan benda tumpul di kepala. Hal tersebut diidentifikasi dari adanya lubang di tengah kepala yang ditemukan di dalam panci. Selanjutnya polisi juga mencurigai bahwa Abby dibuat di dalam mobil dan kemudian jenazah Abby dibuat di dalam rumah tersebut yang memang khusus disewa untuk membantu jenazah Abby Choi. Sementara itu motif dari pekerjaan sadis ini karena uang. Seperti yang diketahui, Abby sangat royal kepada keluarga Alex. Abby diketahui pernah membeli sebuah properti yang diatas namakan mantan mertuanya tersebut. Namun baru-baru ini, Abby berencana menjual properti tersebut dengan harga 70 juta dolar Hong Kong. Dan Abby juga hendak memindahkan keluarga mantan suaminya tersebut ke tempat lain. Hal itu diduga kuat membuat Kuong Kau murka hingga dengan kejam mantan menantunya yang juga ibu dari cucu-cucunya. Karena keserakahan dan kebiadapan keluarga Kuong Kau, Abby Choi kehilangan nyawanya. Ia meninggalkan seorang suami yang sangat mencintainya dan empat orang anak yang masih sangat membutuhkan dirinya. Sampai saat ini, polisi masih terus mencari penjalan tubuh Abby Choi dan jadwal persidangan terhadap lima orang tersangka juga masih belum ditentukan. Ibu dan keluarga Abby Choi terlihat mengunjungi rumah di mana Abby dikasih. Mereka berdoa dan meletakkan karangan bunga di halaman rumah tersebut untuk menghormati Abby Choi. Mereka berdoa dan meletakkan karangan rumah tersebut untuk mencari penjalan tubuhnya tersebut untuk mencari penjalan tubuhnya tersebut untuk mencari penjalan tubuhnya tersebut.